Hai guys welcome back to my youtube channel samping aku ada Tio Pita dan kita disini bakal flashback-flashback ya ngobrol-ngobrol tentang SMA karena kan kita berdua SMP bareng SMA bareng dan SMA itu kebetulan kita di duduk bareng sekelas selama tiga tahun ya kalau sekelas tiga tahun sayang jadi sembari kita ngobrol kita juga sambil mukbang ya ini adalah KW apasih namanya Gek Kira jadi tadi kita aku jemput dia itu kayak muter-muter sebentar terus kepikiran kayak kayak ngobrol-ngobrol doang kayak tinggal sih kayak krik akhirnya kita ke alfamidi untuk nyari SMA yang ternyata enggak ada guys alfamidi kosong atau emang ada kayaknya raknya aja nggak ada gitu kayak kosong-kosong pernah jadi jadi kita beli yang bentuknya kotak tapi ke persi tadi sempingnya ada ga sih kayak warna pink juga adanya yang di cup-cup kayak popnya gitu oh yes exactly jadi sesuai kita beli nggak beli samyang karena adanya ini sis makannya samyang dan minumannya buat aku adalah ini paling pas tepucuk menurut kalian gimana sih kalau menurut aku ya tepucuk ini paling bas banget kalau misalkan kalian lagi makan ini tau kayak kalau susu kayak mual nggak sih like it's just not it's just not it's just not anyways anywho anyhow kita langsung aja ke materi pertama kita bakal ngobrolin tentang pertemuan kita di masa SMP sumpah itu lucu banget apa namanya rambut kamu aduh sadanya ada fotonya disini hey guys jadi kita enggak punya kayak apa ya kayak foto atau video-video memori gitu seandainya gue udah nge-vlog dari USM kayaknya lucu banget ya kalau dilihat sekarang like it's just not it gak ada sih gue udah gue hapus semua mitzu jadi pokoknya first of all kita ketemu di angkot angkot gak sih enggak emang itu pertama kayaknya enggak 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 sebelumnya ada sering naik angkot bareng gak sih pokoknya dulu kita naik angkot ya dari SMP pulang bareng pulang bareng selalu tapi kita nggak terlalu dekat nggak terlalu dekat karena kayak kenal aja saling kenal soalnya kelasnya juga jauh ya jauh ya jauh banget jauh banget gue kelas jauh exactly jeda dulu kita memakan sebenernya nih dari tadi udah makan anjir sedikit karena udah saking lapornya sebenernya nih ya kita mau bikin video dari jam 5 lagi ke jeda mulu udah masak dulu tersiap-tiba orang untuk aku dateng jadi kita harus naik BTW ini rumah aku juga cuman di lantai yang paling atasnya jadi backgroundnya gak terlalu gimana ya gitu lah ya gitu lah ya terus pas kita mau bikin video azan jadi ke dia sholat dulu ke cut dulu ke cut banyak banget so like it is what it is langsung aja kita cobain dulu samyangnya bukan samyang ini samyang KW maksudnya kayak punya gua kurang ini deh kurang kayak sampai kering loh sampai tau gak sih Mi yang kena angin tapi nggak papa gua suka gua gak suka yang lembek-lembet dia tuh terus guys dulu dia kayak gimana ya nyeritainnya lucu cuman gua punya foto yang sampe gua nanti gua itu keren apa gua mau meninggal kalo nginget lu yang dulu lumayan lah upaan lumayan dari mananya lumayan jelek hahaha saya singkat cerita BTW di SMB itu kita ekstrakulirnya ekstrakulirnya berbeda banget ya ini pramuka modern dance dan setiap hari Sabtu itu Sabtu ya katanya bareng anak pramuka sama anak modern dance dan setiap anak pramuka ada kayak apel atau kayak lupa cara pembukaan gitu ngasih di depan itu kita langsung latihan tuh kayak siapa caper emang jiwa anak modern dance tuh caper caper banget hahaha yang paling lucu dia gini mamerin sesuatu dia nemu di aula jangan ngomong gitu anjir dulu kan ya kita sekolah di sekolah di SMP negeri ya yang dibilang kayak yang umum banget ga sih buat orang-orang terus bener-bener barang-barang aneh tuh ada di sekolah kayak ini kayak bingung banget kok ada kandos like it's just weird eh kita minum dulu yuk guys karena pedes banget we cannot selfie singkat cerita entah bagaimana kita kita gak pernah chatan ya kita baru tau kalo kita bareng satu SMA tuh gimana gue baru heboh banget baru ya kayak berisik banget apaan sih oh waktu pertama kali masuk ke DK8 heboh banget rambut gue warna orange like you know right like semua orang bener-bener kayak nyariin gue mana sih namanya akhirnya disitu ketemu sama Tio ternyata kita satu SMA lagi sih Sake bukannya tadinya lu pengen dimana? gimana? tadinya sebelum diadika lu main dimana? ada kok langsung diadika tapi kok lu telat? oh sama lima gak terima gareng beli juga sih like aku bersinar diadika sayang like gak ada yang beli exactly like gue masuknya diet gue bener-bener kayak tempat gue banget gak sih kayak udah tempat yang tepat like it is what it is anyways and you anyhow sih gak cerita ini gue sering ketemu nih sama dia kan kita gak satu kelas nih waktu satu SMA dia selalu bilang let's see masuk coverdance yuk dia kan coverdance dia maksa dia maksa-maksa gue buat masuk coverdance sementara you know jiwa gue modern dance dari gue SMP so like it is what it is like aduh gue langsung gue yang tapi gue gak pernah latihan tau sama sekali coverdance kayaknya gak pernah deh kayak cuma masuk kan waktu itu katanya wajib ada school terus gue bingung kayak gue ngikutin Yeshika dia cover terus yaudah deh gak apa-apa bareng terus dulu gue kira tuh cover sama MD tuh sama kayak nari gitu kan terus yaudah taunya pas lu ngajak gue yaudahlah gue mending ke Levi lebih gua banget gitu latihan-latihan terus kan terus lebih kayak yang intense gitu lah ya and then akhirnya kita satu S full bareng mulailah kita pulang bareng tuh mulai bikin bond buat ikatan yang makin deket makin deket singkat cerita kita sefrekuensi juga exactly singkat cerita akhirnya kita naik kelas ke 2 SMA dan ternyata kita sekelas di 12 IPS 2 ya 11 IPS 2 terus lu awalnya duduk sama Tamara bukan sama gue maksud sih iyalah sama Tamara di depan terus gue di belakang sama Aldi makanya gue males jadi Aldi ini ada cowok di kelas kita ada temen kita cuma gue gak deket juga jadi gue kayak mending sama dia terus kita kayak rubut-rubutan gitu gue sama Tamara berantem dan apa namanya wali kelas kita tuh kayak yang gimana ya yang selalu berpihak gitu ngerti gak sih kayak jadi pokoknya di akhirnya dia dipindahin untuk duduk bareng sama gue setamarain nih karena kita mau jadi ini seksi kebersihan exactly honey jadi kita berdua udah duduk bareng tapi kita jadi sering diomelin sama anak-anak seksi kebersihan kita khusus satu kelas tapi kita nyuruh-nyuruh mulu kita khusus satu kelas satu kelas bener-bener gak ada yang suka sama kita ada lah ah iya maksudnya gini dibandingkan KM sama kita kita lebih efisien gak sih kita sah karena kan kita tuh KM-nya kayak karena kita kalo gak indian mereka kita yang kena exactly kita yang diomelin jadi kita kayak yang keras gitu sama mereka kayak it is what it is akhirnya gitu ya kayak bener-bener satu kelas tuh terus kita bikin grup kayak grup sendikiawan itu tuh karena kita kayak apa sih kita rajin rajin banget ya bener-bener dari kelas 2 tuh emang udah rajin banget berempat nih 2 meja ini gua Tio, Shada, Prilly, Tasharut tapi satu grup kita banyak waktu itu jadi gawang Kezia, Tasharut udah berenem doang emang ya? Tio Levy, Shada, Prilly Tasharut sama si... Prisil oh iya Prisil itu terus ada warga belakang warga tengah dan pastinya so pasti kita warga depannya like it is what it is jadi suatu saat gua pernah nih waktu itu Tio gak ada kan kenapa? kan gua lagi kebersihan seksi kebersihan nih seksi kebersihan nih orang-orang lagi piket grup-grupnya si WeChat and the gang grup gua belakang mereka masih di dalam dengerin lagu segala macem si Prilly ketikutan lah disitu masa apa? gua tau itu gua sebel banget literally sebel banget anjir terus tau gak gua ngapain gua foto lu foto lu kirim ke men iya gua foto gua kirim ke wali kelas gua akhirnya dihajar lah mereka semua dihajar bener-bener dihukum soalnya wali kelas itu tuh bener-bener kayak yang itu ya gak ngeliat siapa yang penting kalo lu salah lu kena itu banget tegas banget jadi kayak mereka denda atau dihukum ya lupa gue sama gak tau oh dihukum kayaknya kebersihan dihukum bersih-bersih gak salah terus langsung dibully anjir gua cuman gua raganya enggak ketauan pokoknya di sindir gua kayak gini ya ampun li temen sendiri gini-gini segala macem lupa terus si Prilly bilang ya gua sih gak apa-apa gini-gini segala macem adeus gua enak banget cut mu jadi gitu lah akhirnya gua di sinir-sinir segala macem terus 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 pedes banget tapi lebih suka yang apa ya yang cheese carbonara atau original carbonara enggak cheese ada lagi cheese yang kuning gua suka ini karena pink yang karena rasanya so guys yang kayak cerita pokoknya kita naik kelas lah ya bareng-bareng tuh terus kelas lagi duduk bareng lagi di kelas 3 ini bener-bener banyak banget cerita-cerita yang lucu dan makin menarik gak sih kehidupan SMA jadi jadi dulu SMA kita ada kayak yang kegiatan LDKS itu kita kayak di bina tentara gitu untuk 3 hari atau berapa hari gitu ya kan kayak persami gitu lah ya gitu lah terus lu karena kenapa lu yang disuruh hormat itu? gua kan jino lah, gua kan begini anjir jadi gua gabungin sama perempuan gua mau baris sama perempuan gua tidur sama perempuan dan pas mau tidur ini gua ke tempat jajanan gitu disitu ada tentaranya dan gua inget banget waktu itu Kak tentaranya tuh bikin peraturan kalo ketemu tentara harus hormat atau segala macem disitu gua gak hormat sama sekali gua jalan main jalan-jalan aja gua mudah amat kan gua ngiranya kayak udah lah ini kan udah jam tidur kayak udah gak dalem apa-apa gitu kan gak ada apa-apa gitu udah lah mudah amat gua jalan-nggak jalan belipop segala macem terus Mas Pomo pulang gua disuruh duduk disitu tau gak gua suruh ngapain disuruh hormat seribu kali anjir siapa yang dibat mukanya anjir baik itu jam setelah 11 gua disuruh hormat kayak gitu sampe seribu kali bang setahulah cobelin banget terus lu dateng dari mana? lu keluar ya? eh gua malah ngeliat lu tau gua kayak lewat kayaknya itu lagi mau makan malem deh lagi mau makan malem? yaudah orang-orang kan ngantri ngambil makan lu disitu aja enggak? enggak itu mau tidur enggak pas hormat mau tidur mau makan tidur terus gua tanya pas udah agak malem alah sementara ini nyuruh gua hormat seribu kali katanya apa dah biar gua gak tidur sama perempuan anjing emang iya? iya dan untungnya eh untungnya tapi kan lu akhirnya tidur sama gua untungnya Bu Happy keluar Bu Happy ini guru terkuat ya Dika gak bisa difilangi guru yang berpengaruh banget ya Dika jadi dia keluar ntar langsung lah gua dipanggil kalo dia yang panggil kalo dia yang panggil lu dari tentara gak ada hubungannya lagi sama gua akhirnya dipanggil lah gua tidur lah jadi aman keselamatan gak gara gua happy tapi itu udah sampe seribu anjir jadi pas udah hormat ke seribu kalinya baru dia ngejelasin kenapa dia nyuruh gua hormat seribu kali katanya biar gua gak ada sama perempuan terus gua kayak damn bitch like i'm about to be trash I swear to God terus pas lu tidur lu udah di lantai lu di lantai kan yang kalo masalah kejang itu gua gak tau ya mungkin kan kecapean kali ya gua gak tau gimana 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 atau mungkin emang tempatnya aja kan gunung gak sih itu gak tau gunung aja kita naik gunung apa lalu gunung bukit gak sih kayak kan kita naik tangga gak tau deh itu aja dah inget gak sih naik tangga yang banyak banget inget yang banyak banget an itu lagi tuh lah gua bangun bangun udah ada di kamar men eh kamar guru aja di barak guru walaah kita mau ambil guru kita mau ambil guru orang bingung mau ngapain gua tuh ngomong siapa aja sih itu gua gak hapah habis banget sumpah selesai terus tapi enak nagihnya juga ya akhirnya gua bangun udah ada di barak guru dan segala macem gua emang dari gua SMP anjir gua suka kesurupan dari SMP? udah gua gak tau waktu gua kelulusan kesurupan kelulusan SMP 4 yang gua tidur bareng cowok-cowok mbak ini Jogja yang dompet lu ilang eh dompet siapa sih? dompet gua ilang itu gua suruh panjang malemnya bangun bangun udah cogan-cogan aja isinya Dewa Niski Saputra Maru Mas Tadazim terus Erlangga Marlan sebagainya cogan-cogan SMP 4 deh kalo misalkan kalian tau kok jadi baik kali SMP 4 sih? yang lucu kita pas LDK SMP makan mochi dulu agang tenda terus dimarahin ke kelas gara-gara eh ngapain kalian? emang iya ya? kita deket-deketan gini kayak orang makan mochi enak banget mochi ini tuh enak banget bogor eh parah kayak khas banget gak sih? 10 ribu aja 10 ribu satu kotak emang iya? satu kotak? satu kotak yang kecil mahal kan? enggak iya mahal isinya cuma 5 kalo masalah banyak lagi di SMA guys SMA kelas 3 kita ini ceritain adegan-adegan yang lucu-lucunya aja di masa SMA jadi kalo misalkan emang kalian gak suka bisa keluar ini gak sih? apa? digampar pas apa? gue epi anjir gue juga pernah digampar guru gue lupa anjir sama sama temen kita berarti 2 orang gampar gue anjir di SMA bayangin di SMA itu ada 2 orang yang tampar gue pipi pertama temen kita apa itu tuh lagi apa? kan kita kan seaksi kebersihan dari kelas 2 sampe kelas 3 ya terus ada yang hilang ya? sapu saya yang hilang terus rusak patah-patah gitu segala macem terus gurunya guru kita tuh minta tanggung jawab sama kita gitu terus kita bilang lah bukan kita kita gitu soalnya kan enggak pertama ini cowok-cowok dihukum kenapa ya? enggak tau pokoknya grup-grup cowok-cowok gitu lagi pada dihukum gitu di lapangan akhirnya kita turun karena kita lagi mau LDKS kan? mau latihan MD kita turun mau ambil celana nah disitu kebetulan ada wali kelas kita kita dipahkilah disitu kan seri kamu akhirnya dateng kan? terus tak gini kan, iya bener concealer pada duduk nih di bawah kanan kepanasan kan dijemur sama guru kita kan enggak lama ditanya kamu ini gimana sekseksi bersihan segala macem lu ngomong gak? enggak enggak gue kayak ah ngapain sih mem gitu-gitu doang kalau gue, gue yang paling nyeron oces-roces doang ya iya, gue kayak iya bukan kita mem, terus abis itu dia ya kenapa kita, KM ya lu salahnya, eh keamanan dia bilang, ah kok salahin kita sih mem, kalau kehilangan keamanan dong, kata dia gitu, pokoknya gitu bacot lah, bacot lutakan mulut dia tuh bacot banget, kok nyalan kita sih mem, kita kan kebersihan, salah seksi keamanan kalau misalkan ada dihilang segala macam, nah si seksi keamanan ini orangnya temperament emosi, emosi dia gara-gara abis dijemur, berasa disalahin dia tuh, udah lah lagi dijemur panas segala macam, mungkin dia denger yang bacot-bacot kesel kan hee, emosi diri mereka lagi dirinya berduk sih, duduk masing liat diri, kok lu nyalain gue sih begitu dulu kan mundur-mundur dia ada homoce gitu, seharusnya gue kan kayak yang meredah gitu ya kan gue takut, ini enggak, gue makin kayak panas, eh mati kayak panas emang emang, lu gini-gini kan gue gak nyam kak, dia bisa ngelayangin tangan dia tapi, tapi guys, tamarnya tuh pelan cuma di, lebay banget kayak yang sejujurnya emang pelan ya, pelan pelan terus guanya aja yang dramatik kayak biar kayak cuman kepegang, baby gue kepegang cuman gak sakit itu doang lah ya, terus gue kayak gue inget banget kata-kata dia eh ternyata belum si tukang tamparnya ini dia bilang gini untung cowok lu bukan, untung lu apa ya dia bilang pokoknya dia bilang untung lu, untung lu kalau lu cowok gue lah cowok ini, ini apa? terus ada orang tua gue emang dia ngomong gitu dia ngomong gitu abis namper untung lu kalau cowok gue apain gitu gak salah lupa terus dia ngomong apa, gue ngomong paken kayak dramatik banget gue kayak bener-bener film-film gue juga kayak terus guru gue juga kayak gue mau misahin juga takut gue takut ditonjok jadi gue kayak eh, udah-udah-udah maksudnya kalau misalkan gue cowok tulen, mungkin dia bakal begini ya ini makanya dia begini tapi gue kayak begini terus abis itu dia ngomong, nunjuk-nunjuk terus awas lo ya gue bilangin bakap gue lo langsung telfon guys panggil papa saya memang sekarang juga gue gitu, gue tering-tering terus itunya guru kita kayak udah-udah dia panik ya gue di gampang ini kan lu bawa lu bawa kardigan iya, kardigan gue diingusin sempet-sempetnya gue lagi nangis di parkiran dia ngomong apa cuci ah, lu bawa cuci ah gue ngomong bisa-bisanya gue di gitu udah gue nangis gara-gara cuman gue kan gue begini dia langsung kayak iya bawa cuci dulu iya, ingusnya coba akhirnya gue pake telfon orang tua gue cuman gue disitu mikir anjir gak tapi lu telfon tapi gue telfon tetep cuman gak gue suruh dateng kayak ribet gak sih ntar jadinya terus di maafin disitu gue kayak kesel banget akhirnya gue balik kan, ini kan dari kita ke parkiran, jadi jaraknya lobby ke parkiran tuh agak jauh ya terus kita ke parkiran tuh mau ngambil sana olahraga buat latihan MD pas gue di latihan MD orang-orang anak dance pada kaget kenapa gue nangis akhirnya diceritain lah gue digampar segala macem nah, salah satu dari besti besti aku banget, Adia dia kan emang queen kompor ya bisa dibilang, kompor banget dia ngomporin gue buat langsung ngadu ke kepala sekolah gue cumi langsung, dia kayak bilangin lah, bilangin gue jadi lu gini-gini segala macem gue kan makin panas ya, makin gak terima akhirnya, gue dengan beraninya tau gak sih, gue langsung ngobrak gak ada ngobrak sih kayak langsung begitu-begitu aja pas di dalem ada siapa tebak? ada bu cumi, ada kepala sekolah, ada bu epi ada tentara tentaranya lagi ada waktu itu ada tentara yang ketuanya gitu yang lu bilang ganteng kan yes pokoknya dia langsung kayak yang dia langsung kayak yang eh kenapa nak, kenapa nak kan gue nangis karena gue nangis, jadi kayak pas sekolah itu concern, terus kayak yang kenapa nak, kenapa kenapa sih misi duduk, 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 duduk terus, terus apa lagi sih? udah lah, pokoknya sama guru digituin udah lah nak, gak usah lah bisa diselesaikan, minta maaf terus si temen kita ini minta maaf terus tau gak sih di apa namanya apa? di kantor tuh si temen yang nampar ini dia kan orangnya kayak yang gimana sih kayak yang eh ya maaf lah gitu-gitu dia udah ngambil tisu terus kata bu Cumi gini nih, ini nih gak sopan, emang udah ibu izinin ngambil tisu gini oh iya bu maaf ya iya lagi timbang tisu terus mana di meja tamu lagi kan akhirnya gue maafin terus pas pulang sekolah kayak gak ada terjadi apa-apa dia jadi kayak akrab gitu loh sama yang nampar ini iya 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 karena emang ngani sih cuman karena kurus aja jadi kayak jadi dulu kelas 1 SMA ini cerita emang kita disclaimer, kita gak ada gak nyebutin siapapun pokoknya kita kayak yang yaudah cerita aja karena kan ini youtube aku ya aku bebas mau cerita apapun aja like it's my right, period kita juga gak akan nyebut apapun, tapi emang ini cerita menarik banget dan kestupitan gue ngerti gak sih jadi dulu gue pernah ke malingan handphone kelas SMA kelas 1 dan pas malingnya ketemu itu gue bukannya marah-marah atau segala macem udah gak apa-apa buat kakak Aceh udah gak apa-apa buat kakak Aceh so stupid aku so stupid aku so naib aku masih ada kelas encik 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 gak tau apa-apa jadi kalo misalkan begitu kayak yang yaudahlah ya mau diapain lagi FYI ini kan gue sebangku sama dia nih jadi setiap dia lagi diem nih nulis segala macem gue gabut langsung gue pukul bentar gue buk dari atas kan sambil ngomong gue buk terus gue kabur definisi orang gila kayak gue gak ada salah apa-apa gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba dia duduk dulu nih gue lagi begini nih gituin terus gituin gue smackdown ini gue ditarik gitu sumpah orang gila beneran dan terus dia orangnya tipe orang yang sabar dikumpulin dulu tunggu gue diem juga kalo gue diem apakah dia masih ini oke tunggu lagi kesabaran gue pas gue udah diem baru dia tapi gue sama-sama dulu kayak gak ada apa-apa nih gue diri makanya gue kaget kok gue ditonjokin gitu tiba-tiba udah gue kumpulin dari tadi terus pernah sekali kita berantem terus gue gak terima kan karena dia menang atau gimana segala macem akhirnya gue cakarlah itu yang mana? sumpah ceritain pokoknya berantem terus gue kalah kalo gak salah gue gak tau gue lupa akhirnya gue cakar kulit gue sampe kayak yang koreng anjir bener-bener koreng gue cakar-cakar kayak sampe gue luka terus gue ngaduin ke wali kelas bu liat nih bu saya berantem sama Tio dia nyakar-nyakar tangan saya banget terus gue diomelin terus gue langsung kayak apaan sih? tapi gue kesel untung ada Prilly jadi dia ngeliat kan dia bantuin gue lah enggak enggak apa emang Levi tuh yang ini jadi gue gak cape-cape buat ngejelasin karena kalo udah Prilly ngomong pasti percaya karena dia follow semuanya percaya banget gitu kalo dia ngomong so-so ini so-so oke guys kayaknya ngobrol-ngobrol kita sampe sini dulu karena emang udah yaudah kita kayak cuma flashback aja sih materinya cuma itu aja dan makanan kita juga udah abis minuman kita udah abis dan kita punya plan mau keluar kayak aku itu deh tapi enggak 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 tau anyways buat kalian penonton setia youtube aku kalian pasti pernah liat dia di vlog aku yang bawah banget yang aku ulang tahun pasti ada itu aku duduk bareng sama dia ntar aku kasih berubah gayanya berubah dulunya biasa sekarang sama aja anyways anyway anyway buat kalian yang suka sama dia bisa langsung gimana ya bisa langsung banyak request follow instagram kalian bisa request kalo misalkan kalian suka aku bikin konten sama dia kalian bisa ngasih apa namanya? idea-ide apa aja ntar aku bakal ajak dia lagi i think that's all for me from us ya guys ya don't forget to like, comment, and subscribe honey, and wait for my next video thank you